akhir bulan mai 2020 tepatnya pada 28 mai ada fenomena langit yang menarik yaitu matahari di atas kabah fenomena ini dapat disaksikan oleh masyarakat Indonesia astronom amatir Ma'rufin Sudibyo mengatakan bahwa matahari di atas kabah yang pertama akan terjadi pada pukul 16 lewat 18 waktu Indonesia Barat sehingga dapat disaksikan dari Indonesia bagian Barat hingga tengah apa sebenarnya fenomena matahari di atas kabah? dijelaskan Ma'rufin matahari di atas kabah adalah fenomena tahunan di mana matahari berkedudukan tepat di atas kabah sehingga bayang-bayang benda apapun yang terpasang tegak lurus paras bumi akan tepat berhimpit dengan arah kiblat setempat dalam tata koordinat langit dikenal adanya titik zenit atau titik dengan tinggi 90 derajat dari semua arah apabila bulan dan matahari tepat berada di titik ini maka sinar yang dipancarkan akan membuat sebuah benda yang berdiri tegak kehilangan bayang-bayangnya hal inilah yang menjadikan dalam setahun terbuka dua kemungkinan matahari berkedudukan di atas titik zenit kabah yaitu pada akhir Mei dan pertengahan Juli pada saat bersamaan belahan bumi yang sedang tersinari cahaya matahari itu akan mendapatkan pemandangan matahari tepat berada di atas kabah dan menjadikan setiap bayangan benda yang terpasang tegak lurus akan mengarah ke kabah menurut ma'rufin matahari yang tepat berada di atas kabah ini juga menjadi momen yang sangat baik untuk menentukan arah kiblat terima kasih terima kasih